Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, nah kali ini hari ini Socahnya sangat panas sekali dan kebetulan hari ini saya mengubur petualang tikus di persamaan ini Siapa tahu saya dapat salah satu ekor tikus di sini Karena di sini tuh banyak sekali petani yang mengelur dikarenakan siladangnya itu Panennya itu karena habis sama hama tikus Kita coba berpetualang di sini, siapa tahu kita dapat tikusnya Kita langsung kasih pelajaran siapa tersebut atau kita mukbang, yuk lanjut Oh ya teman-teman, itu juga salah satu petani yang mengariksa kencai Ataupun lupa balik orang tanya Wah, ini lupa baliknya Lihat teman-teman, kata si petani juga di sini banyak tikus Kurangnya di alamnya, di damai, di temuk bang Tuh, disitu ada lubang, biasanya di lubang itu Lihat, ini bagian tikusnya kalau tuh Oke, kita coba Kelihatan dong? Kelihatan dong Oke teman-teman Kalau kameramen saya sekarang cerita semuanya Tuh, nah ini nih, ini bagian lubang, salah satu lubang tikus tuh Kalau lubang tikus itu bedanya, dia menjalur ya Dia menjalur, terbentuk juga si bagian lubangnya Tapi kita juga harus hati-hati dikarenakan di lubang tersebut tuh Kadang-kadang tikus mati di mangsa ular, teman-teman Kita coba Seperti ini tuh Tuh, lihat Tuh, ini bagian lubangnya Nah, di sini juga ada satu, terdapat satu tuh Yang ini bagus banget tuh Tuh Coba gol, tadi gol, sini gol Oke teman-teman Ini bagian lubang tikusnya, kita coba bongkar Sudah, belah sini nggak ada ya Jauh, barangnya TJ Mana? Oke teman-teman Gak apa? Coba mandur mati Buntang dur Buntang dur Oke teman-teman, barusan? Oke teman-teman oke oke teman-teman nah kebetulan bagus sekali momennya pas saya tadinya di doban ternyata petani temen satu ekor tikus jadi alih kepesamaan tetap lanjut luasuri sisir ke sebelah atas lanjut oke go oke teman-teman oke teman-teman jadi di daerah sini oke teman-teman saya dapat tikusnya oke teman-teman dikarenakan buruan hari ini saya tidak temuin apa-apa dan tadi saya udah nemuin satu ekor tikus tikus sawah ukurannya cukup lumayan jumbo tuh kita lanjut bakar aja kita coba ini lanjut oke teman-teman tuh ini bagian ekornya tuh lihat tikusnya cukup lumayan besar tuh lihat teman-teman tuh lihat si tikus itu udah mati atau pingsan dikarenakan tadi pas saya tangkapnya itu cukup lumayan kenceng banget oke teman-teman tikusnya kita taruh dulu tuh tuh mantepnya uh sengit kita taruh dulu tikusnya disini kita bikin dulu bakaran api kita lanjut ya belum ya Oh lihat kita bikin oke teman-teman oke teman-teman kita pakai tikus itu kita lanjut bakar sini nah seperti ini kelihatan kok oke teman-teman kita bakarnya itu di posisi tikus itu dibakar itu kita harus taruh di tengah-tengah api tunggu dikarenakan biar matanya itu sempurna kalau misalkan kita taruh di atas itu wadid sebagian tekstur si tikus itu sehingga kita bakar juga sedikit Allah teman-teman nanti kita kasih kecap oke teman-teman situasi cuaca hari ini panas banget dan ini saya nemuin tikus di sawah teman-teman bagian kupingnya itu sudah sedikit matang tuh nah bagian kupingnya tuh lihat ini sudah cukup lumayan teman-teman tuh tuh lihat teman-teman sini gua tikusnya itu tuh jadi kita bakar asap aja tuh mantep tuh bagian kakinya tuh ini bagian kakinya tuh ini bagian kakinya agak sedikit kita bakar ini sampai matang setengah matang setengah matang setengah setengah oke teman-teman kayaknya ini sudah matang kita harus sampai matang kita angkat panas kencing kita tusuk ah lihat teman-teman kita bersihin dulu si bagian ininya jadi kalau bagian kumisnya itu dia sudah terbakar terlalu karena kalau bagian kumisnya itu dia sudah terbakar bagian kumis itu cukup eh sensitif sekali kalau misalkan terkena tuh selihat ah seperti ini ini juga ada bawang ini juga ada cabai seperti ini tuh tuh jadi kalau sama kecap itu harum banget ya setengah lihat di sini oke teman-teman tuh mantap kita kasih sekitar terasa loriko seperti ini cukup kita galo-galo seperti ini oke teman-teman si bagian tikusnya atau buritnya tuh ini sudah kita bakar tuh kalau ketika burit kita bakar seperti ini oke teman-teman ketika tikus kita bakar itu jadi dia itu mempunyai tekstur kulit yang mengkerut ataupun mengecil dikarenakan tadi kita nggak bersihin dulu tuh jadinya eh jadi harus sedikit pada lembek tuh ini bagian kakinya tuh lihat jadi sebagian kakinya bagian ekornya itu tuh ya seperti ini bagian kakinya kita galai seperti ini tuh tegalai ke sambal kecap tadi seperti ini kameramen teman-teman mau mau oke oke teman-teman jangan sungguh lama dikarenakan waktunya takut keburu hujan dikarenakan panas sekarang tuh tidak menentu teman-teman kadang panasnya bagus tiba-tiba turun hujan oke kita lanjut seperti biasa tuh sebelum kita makan kita coba asal dulu bagian tekstur ekornya berasanya mantepnya jadi rasanya itu manis pedas duri kita coba makan si bagian ekornya dulu seperti ini kelihatan betul kata kita coba bagian kuping dulu seperti ini bagian kupingnya itu dia terdapat duri yang sangat keras sekali mencoba ini oleh gol tegalai-galai seperti ini kalau kupingnya sudah ada satu masaya coba bagian tekstur kakinya berini oh kalau ini bagian bool teman-teman bagian itu bagian pantat kita coba kecerok seperti ini mantepnya seperti ini terus termasuk merah terdapat bagian si tekstur kulit itu kenyal apa alat banget nggak bisa dikunyah kita coba pelototin bagian kulitnya seperti itu kalau dalam itu banyak kulitnya kita coba makan seperti ini ini bagian kulitnya bagian kulitnya kita lanjut makan seperti ini masih alat banget tercoba bagian ininya lihat di bagian tikus itu udah hancur bagian punggungnya kalau tekstur tikus sawah itu rasanya gurih coba potong seperti ini hmm 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 emang ini untuk kameramen saya ini kameramen coba ya Oke teman-teman dikarenakan saya kelupaan tadi nggak nawarin kameramen untung kameramen tadi ngasih kodong ngedipin mata bagiannya yang dihabisin sudah saya kasih Alhamdulillah teman-teman tuh satu ekor tikus sawah sudah kita apa namanya cobain rasanya teksturnya enak banget tuh ini bagian kulitnya yang ditinggal Oke teman-teman terima kasih untuk kalian sudah saya menonton video ini sampai selesai kita lanjut lagi besoknya